Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita Oke teman-teman Hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Muncul di acara Elvi Sukaisih penampilan Jennifer Dun Bareng Faisal Haris di Sorot Manglingi Lama menghilang Penampilan terbaru Jennifer Dun Curi perhatian Sejak menikah dengan Faisal Haris Jennifer Dun memang tak lagi muncul Di layar kaca Namun baru-baru ini Jennifer Dun Akhirnya muncul di layar kaca Dalam acara sang ratu Dangdut Elvi Sukaisih Ditemani Faisal Haris Jennifer Dun hadir di acara Keluarga sahabatnya Dawiah Zaida Diketahui Jennifer Dun Memang berhubungan baik dengan Dawiah Zaida Lantaran keduanya Pernah bertemu saat Sama-sama di penjara Penampilan Jennifer Dun pun Lagi-lagi di Sorot Lantas seperti apa penampilan Jennifer Dun Saat ini setelah menjadi istri dari Faisal Haris Diketahui Keluarga Elvi Sukaisih sempat mengadakan acara yang dihadiri keluarga besar Tak hanya keluarga Nampaknya mereka juga mengundang teman sesama artis Salah satunya adalah Jennifer Dun Tersendirian Jen Dun datang bersama Faisal Haris dan bahkan berfoto bersama Alvi Sukaisih pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran pasangan tersebut Dawiah Zaida sendiri pernah membocorkan kehidupan Jennifer Dun Pekerjaan Jedun diungkap Dawiah Zaida saat diwawancarai program Wow Banget Ditrans 7 pada Senin 5 Agustus 2019 Dawiah Zaida menyebutkan Jennifer Dun dan sang suami Faisal Haris Memang memiliki bisnis di bidang properti Dilansir bari newsmaker.ribunews.com Enggak setau aku sebenarnya Jedun itu memang dia sama suaminya Yang aku tau ya dia memang bisnis properti ungkap Dawiah Zaida Tak jarang Jennifer Dun juga membuat desain sebuah rumah sendiri Namun tak jarang rumah tersebut justru dijual lagi oleh Jennifer Dun Dia emang biasa bangun rumah Jedun yang desain segala macem kalau yang setau aku kan ujar Dawiah Zaida Terus setelah itu dijual lagi entah dia mau pakai dia mau apain ya terserah dia lah Jadi kalau diundang diselamatan rumah sih belum karena rumahnya terlalu banyak Selamatannya beberapa hari itu tambah Dawiah Zaida kemudian Menghabiskan masa tahanan bersama-sama Dawiah Zaida akhirnya tau sifat asli Jennifer Dun Bahkan Dawiah Zaida sangat menentang sebutan yang tersemat di diri Jennifer Dun tersebut Aku juga kaget pas ketemu disana Maksudnya aku ngeliat dia rajin puasa Dia juga salah tahajud segala macem Malah dia yang oh lu puasa dong segala macem gitu ungkap Dawiah Zaida Wanita berusia 34 tahun tersebut Bahkan mengungkapkan bahwa Jennifer Dun kerap memberinya buku agama selama menjalani hukuman penjara Kalau aku ngeliatnya sih dia lebih rajin puasa ya Terus dia juga ngasih buku-buku agama juga Jadi maksudnya aku ya kita gak bisa ngejab sesuatu dari apa yang kita lihat di luar juga kan imbunya Di sisi lain kehidupan Sarita Abdul Mukti malah menjadi baik pasca digugat cerai Faisal Haris Setelah bercerai Sarita Abdul Mukti mengaku mendapatkan barang mewah dan uang tunai miliaran Berbanding terbalik dengan Jennifer Dun yang malah tak mendapatkan rumah dari Faisal Haris Sebelumnya Sarita Abdul Mukti juga mendapatkan rumah di Jakarta Dan juga uang tunai sebesar 5 miliar rupiah untuk kehidupannya dan anak-anak mereka Namun JJ malah dikabarkan tak bisa menikmati harta Faisal Haris Ia mengaku jika tak pernah hidup mewah yang selama ini ia pamerkan di media sosial Malah JJ mengatakan jika ia kerap berpindah-pindah rumah Bahkan JJ hanya bermaksud membantu suami untuk menjual rumah-rumah mewahnya tersebut Jennifer Dun mengatakan setelah keluar dari penjara keduanya memulai kehidupan dari nol Aku tahu Mas Haris pasti mempunyai jalan lain Yang dia sering sampaikan ke saya rejeki bisa dicari Ungkap JJ menirukan kata Taita Faisal Haris Aku percaya aja sih sama dia untuk kedepannya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!